Intro Baik pemirsa di sesi terakhir ini Kaya modal kartu kredit masih bersama Bapak Roy Sakti yang merupakan pakar kartu kredit nomor 1 di Indonesia tentunya Seminar Kaya modal kartu kredit akan diselenggarakan besok hari Sabtu 13 Juli 2013 jam setengah 6 sore sampai selesai bertempat di Vef Hotel Jalan Tekumar 175-179 Denpasar Nah kontribusinya kalau Anda mendaftar mulai saat ini sampai jam 12 malam nanti hanya 100 ribu rupiah Anda bisa datang berdua tapi jika Anda mendaftar besok itu normal kembali kontribusinya 150 ribu rupiah Anda bisa datang berdua Tiket boxnya ada di Aditya Printing Jalan Tukat Pak Risan 79 Panjar Denpasar dan juga di Jalan Kapten Agung nomor 6 Denpasar tentunya Baik, kalau kita berbicara tentang kartu kredit memang tidak lepas dari kehidupan Bapak Roy bahkan Bapak Roy Sakti pun tadi sempat ngobrol sama saya sama sekali tidak takut membayar bunga tinggi ataupun tambah boros karena Bapak Roy memiliki kiat khusus bahkan beberapa usahanya pun berasal dari kartu kredit ya Pak ya Semua, semua Baik, nanti kiat khusus itu bisa diseringkan tentunya besok ya Pak ya Bapak Roy ya Baik, nah kita kembali ke credit card revolution yang merupakan best seller sampai sekarang ini Pak ini apa saja sih keuntungannya Pak kalau kita bergabung dengan CCR ini Oke, jadi kita ada beberapa keuntungan satu, kita ada forum-forum di online jadi forum di online yang tentang bahas tentang khusus untuk kredit-kredit kartu kredit Oke Artinya apa? Ketika Anda terjadi masalah misalnya Anda join ke komunitas saya kan ketika Anda terjadi masalah Anda tinggal postingkan masalah Anda di forum itu Saya kena masalah ini nih Langsung yang jawab teman-teman seluruh Indonesia yang jawab Artinya kita seperti punya bulletin akan orang utang Jadi kita tahu perkembangannya Nah, gitu Yang kedua, saya ada ketika Anda join di komunitas Anda punya, istilahnya kan Anda bisa bertanya pada orang yang benar Saya punya tim tim yang bisa untuk membantu teman-teman contoh ketika Anda bermasalah dengan kredit terutama dengan hukum, dengan bank Saya ada pengacara Bermasalah dengan pajak Saya ada konsumen pajak Yang bisa Anda tanyain secara gratis Artinya apa? Kalau Anda seperti orang awam Anda kan kalau mau booking pengacara kan harus bayar setelah bulan harus bayar berapa Tapi kalau di rumah saya kan kita kan, istilahnya kan kita kan rame-rame Jadi kita punya fasilitas itu Tapi yang terpenting apa? Yang terpenting ketika Anda menggunakan kartu kredit Anda belajar dengan saya Maka Anda berada di jalan yang benar Anda minimal Mempreventiflah Tinggal istilahnya sampai macet itu preventif lah Oke Nah, bagaimana caranya bergabung Pak? Nah, tinggal besok ikutin seminar saya di Hotel Faith jam 5 Oke Ikutlah ajak teman-teman Nanti ya, ajakan diri Anda Ada persyaratan khusus enggak Pak untuk bergabung dengan sosial ini? Secaranya niat Niat dulu ya Dan saya berani garansi bahwa Nanti apa yang Anda pelajarin besok itu tidak ada ruginya Artinya pada investasi nilai 100 ribu untuk berdua Tapi apa yang Anda hasilkan itu akan lebih dari itu Dan yang terpenting satu Saya murni ngajarin Anda untuk ilmu ya Saya bukan marketing kartu kredit Saya bukan dari bank A atau B Kita akan lihat dari sisi penggunanya bagaimana Saya akan ajarin Anda ilmu Artinya cara trik-triknya seperti apa Jangan khawatir Baik Nah, ini pertanyaan lagi nih Pak Roy Untuk pemula atau orang awam Yang baru menggunakan kartu kreditnya Biasanya tidak menggunakan kartu kreditnya dengan keinginan untuk menjadi lebih kaya lagi Apa yang harus dilakukan ini? Ada triknya juga enggak? Jadi gini Jadi kalau pengguna kartu kredit Istilahnya Anda itu sepuluh naik mobil ya Anda harus tahu Bahwa mungkin per 5 ribu kilometer Anda harus ganti oli Kemudian Anda harus cek Apa salah Sama di kartu kredit juga sama Kadang pengguna yang ceroboh ya Kan banyak saling menemukan kasus pengguna yang ceroboh Merasa tidak memakai Maka dia enggak bayar Padahal mungkin ketika ada Iron tahunan yang harus dibayar Cuman karena dia tidak tahu Dan merasa tidak memakai Dia enggak bayar Nah, ini bisa berjadi masalah Karena Pak Iron tahunan ini Secara tiap bulan depan Dia tidak bayar Maka dia kena denda Dan begitu akan bulung seterusnya Itu Kemudian kadang-kadang orang itu Bayar minimum payment Itu juga bahaya Karena Pak Ketika Anda bayar minimum payment Maka bunga yang Anda bayarkan Itu bunga berbunga Tinggi banget Anda banyak solusi Mau Anda bayar cash Langsung bisa Kalau enggak bisa Lebih bijak Kalau Anda rubah Kedalam bentuk cicilan Oke Nah, itu tidak Bunganya tidak bunga berbunga Tapi kalau Anda bayar minimum payment Itu bunga berbunga Dan jangan sampai terlambat Oke Karena Pak Kalau Anda terlambat Bunga yang dibayarkan oleh bank Yang dicasarkan oleh bank Itu tinggi banget Anda kena late charge Oke Kemudian Anda kena financial charge Kalau late charge Kena financial charge Anda over limit Anda kena over limit charge Wah Itu duit yang gede Baik Artinya apa? Besok Anda belajar dengan saya Tidak akan rugi Karena Pak Minimal Anda sudah tahu Oh ternyata kartu credit Bisa seperti ini Oke Dan yang terpenting apa? Mungkin Anda selama ini Punya keinginan-keinginan Yang tidak tercapai Saya mau bisnis Allah Saya mau cari properti Nah karena tidak ada jalannya Nah dengan hadir besok Mungkin Anda Siapa tahu Siapa tahu Anda adalah Bisa tahu Oh saya yakin Bu Ibu Pas perempuan saya yang di rumah Yang nonton acara hari ini Ini adalah orang-orang pilihan Karena kan ada Mungkin yang ingin nonton acara saya Tapi karena ada Ada Ke Apa ya Ada Kesibukan lainnya Kesibukan lainnya Jadi Artinya Anda sudah datang sini Anda sudah stay di sini Artinya kan Ini bukan kesengajaan Kita bisa ketemu di sini Mungkin Anda punya pengalapan Anda punya keinginan yang tidak tercapai Ya kan Bisnis tidak tercapai Nah mungkin Anda bisa belajar Inilah solusinya Saya selalu ngomong Saya kenal dengan perkara itu Juga bukan-bukan tidak sengaja Kan Selain-selainya kan Semua itu pasti ada tujuannya Ada law of attraction-nya Baik Nah disini juga ada Ada gak sih pengelolaan Management Kartu Kredit Pak? Oh banyak banget Jadi itu harus Yang harus dipelajari itu Basic untuk pengguna kartu kredit ya Walaupun tidak Tidak hanya untuk bisnis Ya kan Walaupun yang konsumsi pun Harus punya manajemen Nah contoh paling gampang adalah apa? Ketika Anda punya kartu kredit Lebih dari 5 Lebih dari 5 Maka seharusnya Anda punya asisten yang ngurusin Khususan kartu kredit itu Harus ada orang lain Entah itu istri Anda Entah itu pembantu Anda Entah itu staff Anda Entah itu saudara Anda Terserah Ya Nah yang penting harus ada orang lain Yang ngurusin itu Karena apa? Kalau tidak Anda Kalau Anda sendiri yang ngurusin Apalagi kalau Anda di pengusaha nih Ya Anda pengusaha Anda pengusaha Anda ngurusin cari duit Kemudian Anda sambil ngurusin utang Campur Itu di otak Itu akan campur Aduk Akhirnya nanti Anda Anda tidak akan action apa-apa Anda akan pusing ngurusin Harusnya kan Energi kita itu untuk cari duit Malah jadi ngurusin Yang Istilahnya yang rumit-rumit itu Besok saya akan ajarin Bagaimana artinya Istilahnya bagaimana kita ini Pengolahan kita yang efisien Ini penting banget Ya Yang efisien Contoh Hari ini saya punya total 43 kartu kredit Yang saya dan istri saya ya kan Oke Nah total 1,6 miliar Artinya Kalau saya tidak efisien dalam mengatur kartu kredit saya Artinya kan tiada hari tanpa jatuh tempoh Satu bulan 30 hari Saya punya 43 Artinya tiada hari tanpa jatuh tempoh Plus lembur 13 hari Nah Cuman hari ini Saya kemarin tuh habis Dari Pontianak 2 hari Ini di Bali Saya 3 hari Besok langsung ke Bandung Artinya seminggu saya keliling pun Semua urusan tagian saya kartu kredit itu Sudah ada yang urus Sudah tersistemasi Baik Ini besok juga Bagi Anda yang Mungkin Ada juga yang anti dengan kartu kredit Nah ini saatnya Anda harus mengetahui bahwa Dengan kartu kredit pun Anda bisa Jadi ya Kadang orang nanti Wah utang apa ya Jadi gini Jangan salah Kalau di teman saya Saya ngomong ingat ya Kartu kredit itu bukan keharusan Tapi pilihan Ada orang yang suka anti utang Ada orang yang perutang Bagi saya orang kalau yang anti utang itu hanya pakai tangan kiri Orang yang hanya utang itu hanya pakai tangan kanan Nah kalau Anda belajar besok Apa yang harus lakukan Saya ngomong Kita punya dua pilihan Lebih enak sih Main satu tangan sama main dua tangan itu enak mana sih Enak dua tangan Jadi apa Saya hanya apa Memperbanyak pilihan Anda Artinya apa Kalau Anda bisa itu secara cash Ya bayarlah cash Tapi kalau nggak bisa Ya jangan putus asa Masih ada jalur kredit Seperti itu Tapi tidak semua harus dengan semua kartu kredit Tidak semua saya ngomong Artinya apa Kalau saya mungkin pengalaman saya semua Karena saya sebagai pakar ya kan Saya selalu eksperimen Tapi kalau orang lain Jadikanlah ini pilihan Minimal Anda punya senjata yang banyak lah Untuk menghadapi bisnis yang nggak pasti itu Baik Nah kalau penggunaan kartu kredit Kalau selama ini Mungkin ada lancar-lancar saja Pembayarannya juga oke Kemudian penggunaannya juga Tapi jika ada yang bermasalah dengan kartu kredit Apakah akan disyaringkan juga bagaimana cara mengatasinya Ya pasti Pasti cara mengatasinya bagaimana Dan ini saya lupa Jadi ada satu faktor terpenting di kartu kredit Yang mungkin tidak ada Jadi gini Kartu kredit itu adalah asuransi pertama kita Karena apa Jadi gini saya yakin Pemirsa di rumah sebagian besar punya asuransi dan lain-lain Tapi apakah orang tua kita kan masih belum menikmati apa itu asuransi Nah ketika kita nggak minta ya Tapi kan kalau terjadi sesuatu bencana Bencana mungkin orang terdekat kita Mungkin tidak terjadi masalah Mungkin tabrakan atau segala Nah kartu kredit inilah pertolongan pertama Inilah pertolongan pertama Sebelum asuransi itu yang ada gesek dulu Karena hampir semua Semua asuransi rumah sakit sekarang terima kartu kredit Baik Nah itu bisa dikatakan kartu kredit merupakan asuransi pertama kita ya tentunya Baik kita ada Penefone ini Bapak Siapa Sudirman Selamat malam Pak Om Swastiastu Om Swastiastu Selamat malam Bapak Sudirman silahkan Dengan Pak Karang ya Ini Bapak Roy Sakti disini Selamat malam Pak Roy Sakti Salam dasyat Oh iya dasyat Pak Silahkan Saya kata-kata dengan program Bapak dengan kartu kredit ini Saya sudah lama menunggu Baiknya untuk bisa bertemu sebentar dengan Pak Mantap mantap Silahkan Dan terus saya mau bertanya Saya juga pengguna kartu kredit yang aktif Oh mantap mantap Saya sekarang punya kartu kredit 7 ya Terus saya gunakan untuk minimarket Terus saya belanja Terus saya berubah cicilannya jadi 3 kali 0% Terus ada yang saya ubah Terus ada yang Terus ada yang Danak cash yang masuk Cilu tanpa bunga Dapat manfaatnya Sudah itu Nah yang mau saya tanyakan Yang mau saya tanyakan Persisnya kalau menggunakan kartu kredit untuk minimarket Atau bisnis properti Atau untuk pengembangan bisnis yang lainnya Menurut Bapak Surya Roy Sakti gimana? Ya oke Bukan Pak Roy Surya ya Apa yang dilakukan oleh Bapak di rumah itu Sudah bener itu salah satu trik Cuman kan ada banyak cara yang lain Tidak hanya kita hanya buat cicilan aja Artinya Pak Yang sudah anda lakukan itu udah bener sih Udah bener udah bagus sih Tinggalkan bagaimana nanti kan kita belajar Memperbesar Anda dengan kartu kredit mungkin yang tujuh Mungkin dimicam mungkin lima puluh juta Kita perbesar Ketika kita perbesar kan Bapak bisa menggunakan secara Lebih maksimal lagi Nah kemudian nanti anda belajar dengan jurus Jurus-jurus yang lain Jadi tidak hanya jurus itu aja Banyak cara Bagaimana kita untuk Men-DP property Nah banyak cara seperti itu Baik Nanti juga akan di-sharingkan seperti itu ya? Saya akan di-sharingkan Ada aturan Saya selalu punya aturan bahwa Cash is the king Yang punya uang itu jadi raja Artinya jadilah kita raja untuk diri sendiri Jangan hidup di mimpi orang lain Hiduplah di mimpi sendiri Nah Artinya apa? Kita belajar dengan kartu kredit Kita punya uang Mungkin bukan uang kita ya Tapi kita menggunakan uang bank Bank sebagai mitra Dan apa? Kita bisa mencapai tujuan kita Di bisnis, di property, di apapun itu Baik Nah seperti Pak Sudirman ini Yang memiliki tujuh kartu kredit Yang sudah menggunakan dengan baik ya Dengan minimarketnya Mungkin Pak Sudirman Ingin mengembangkan lebih besar lagi Usahanya Bukan hanya minimarket Tapi ke bisnis yang lainnya Ke usaha yang lainnya Nih Apa sih Sedikit aja Apa yang harus dilakukan Pak Sudirman Jadi tipsnya Pak Sudirman Satu preventif ya Oke Pak Sudirman Udah pemakaiannya udah bener Sudah benar Tapi dosis pemakaiannya Nah Dosis ini Jangan sampai over limit Full, 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 full Itu gak bagus Karena begini Pak Karang Masa depan itu pasti apa gak pasti Pak Kan pasti gak pasti kan Bisnis juga gak pasti Artinya kita harus Menganggarkan Ketidakpastian ini Nah Kita harus punya kartu kredit Yang tidak terpakai Karena Pak Ketika hal terjadi Mungkin ada halangan Ada beratuk Batu geron jalan Ya Kita udah Istilahnya kita ini Seperti kalau di jalan yang berliku Kita ini seperti punya Apa ya Pegas Oke Kita harus pada ada pegasnya Dari apa Kartu kredit Dana yang tidak terpakai ini Jangan sampai kita Seperti naik sepeda Tanpa ada pegasnya kan Ketika ke jalan bergeron jel Asnya patah Collapse Baik Nah Pak Sudirman ini Kesempatan yang Luar biasa sekali Yang sangat langka ya Bisa ketemu dengan Pak Roy Sakti Besok Pak Sudirman Di Vivotel Jam setengah 6 sore Itu Jalan Tekumar Rumah 175 179 Dan pas nanti bisa Tanya-tanya langsung ya Sama Pak Roy Sakti Sendiri tentunya Baik Pak Roy Ini kalau berbicara tentang Seminar besok ini Iya Apa ya sih yang Pak Roy Harapkan dengan seminar besok Terhadap para peserta nantinya Yang pasti tujuan saya adalah Mengedukasi teman-teman masyarakat Teman-teman masyarakat Di seluruh Indonesia Terutama Bali khususnya Supaya melek Jangan sampai kita ini Dikerjain oleh bank Ini bank bisa mengerjain kita ya Bukan kerjain Tapi secara tidak sengaja Karena ketidaktahuan kita Artinya kita bayar bunga Yang tidak semestinya harus kita bayar Nah seperti itu Nah dan lebih teredukasi lah Baik Ini edukasinya Yang lainnya Nah minimal kan Kalau udah ada dapat kartu kredit Pemanfaatannya seperti apa Mungkin ini menjadi opsi Anda Dalam mengembangkan karir Anda Dan yang terpenting adalah Ini untuk dana jaga-jaga Untuk dana cadangan Jadi ketika terjadi sesuatu Kita sudah tahu Ada-ada anggarannya Contoh Saya punya event organizer di Jakarta Saya sama ngomong Dia kan udah event mengandalkan seminar saya Tapi dia gak mau punya kartu kredit Saya ngomong Gue udah lu pakai aja Pakai aja Buat aja Gak tahu caranya apa Yang penting jangan dipakai Ya buat aja Ketika dia buat-buat-buat Kira-kira setengah tahun yang lalu Adiknya tabrakan Koma Dan itu harus dioperasi Oke Nah dioperasi Tapi ketika operasi Dia harus ada DP dulu 20 juta Sedang dia dari keluarga yang kurang labu Warganya udah Misalnya kan Kalau cari 20 juta saat itu Dari mana? Oke Gak ada jalan Itu antara mati Hidup dan mati Dan akhirnya Ya dia ingat kata-kata saya Bukalah di remari Buka ada kartu kredit Gesek semua Untuk sampai sekarang Hardenya sekarang udah hidup Masih udah Udah sehat lagi Artinya apa? Baru nanti kita bayar dengan kartu kredit Itu yang disambah Dimaksud dengan kartu kredit Merupakan asuransi pertama kita Nah itu Mungkin kita udah punya asuransi Tapi mungkin yang lain kan belum punya Baik Pak Roy Sakti Besok kita akan ketemu di seminar nih Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemirsa Jadi pemirsa di rumah Bijaklah dengan kartu kredit Anda Ya kan? Artinya apa? Gunakan untuk yang bermanfaat Yang produktif Ataupun kalau Anda tidak gunakan untuk produktif Minimal simpanlah kartu yang tidak terpakai Karena apa? Bila sewaktu-waktu Anda perlu Untuk kebutuhan yang mendesak Anda bisa pakai kartu Anda Jangan terlalu over-over pakai over limit Mentok-mentok Belanja-belanja Kurangin itu Kalau perlu di dompet Yang Anda cuma satu aja Yang lainnya? Yang lain simpan di rumah Ini cat Ketika terjadi sesuatu Anda baru keluarkan kartu kredit ini Bijaklah Pakailah kartu kredit dengan strategi Dan ingat Ketika Anda Belajar Tapi tanpa action Anda tidak akan hasil apa-apa Tapi yang terpenting Ketika Anda action Tanpa ilmu Maka Anda akan berdarah-darah Oke Anda meluangkan waktu Besok itu tidak Saya berani garansi Bahwa itu adalah Investasi yang terbaik untuk Anda Anda kenal saya Anda tahu bagaimana menggunakan kartu kredit ini Baik Nah belajarlah pada orang yang benar Ya Pak Roy Saktis Setohnya Baik Pak Roy Terima kasih sudah sharing disini Sama-sama Baik bisa kami ingatkan sekali lagi Bahwa seminar Kaya modal kartu kredit Akan diselenggarakan besok 13 Juli 2013 Jam setengah 6 sore Bertempat di Vef Hotel Jalan Tekumar 175-179 Denpasar tentunya Baik kontribusinya Jika Anda mendaftar mulai saat ini Sampai jam 12 malam nanti 100 ribu rupiah Untuk 2 orang Tapi besok Itu sudah berubah lagi 150 ribu rupiah Untuk 2 orang Baik Tiket boxnya Anda bisa dapatkan Di Adika Printing Jalan Tukar Pak Krisan 79 Panjar Denpasar Dan juga di Jalan Kapten Agung Nomor 6 Denpasar Baik Akhirnya Sampai jumpa Terima kasih dan Sampai jumpa Om Santi 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 Om Sampai jumpa Dan juga di Jalan Merle Dan juga di Jalan Merle Terima kasih telah menonton!